Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'asatuh anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allati lah nabiya batah amma batu Yang saya hormati para pimpinan dan ketua lembaga-lembaga negara yang hadir Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya Pak Menko PMK Pak Menhan Bapak Menteri Perdagangan Panglima TNI Kaporri Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Promokia Ispu Bapak Kiayaji Sultan Aulia Bapak Kiayaji Sultan Aulia Bapak Kiayaji Sultan Aulia berserta Ketua Dewan Penasihat Bapak Criswanto Santoso, para pimpinan Pondok Pesantren, EDII beserta seluruh pengurus harian DPW, DPD, EDII Indonesia, Bapak-Ibu hadirin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selalu dimana-mana yang kita bicarakan adalah harapan kita kepada Indonesia Emas 2045, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum EDII, memang kita diberikan peluang, karena bonus demografi tahun 30-an, 2030-an itu memang biasanya dalam sebuah peradaban negara itu diberi kesempatannya satu kali. Tinggal kita bisa melaksanakan, melakukan lompatan atau tidak. Dan kuncinya betul, Pak Criswanto tadi adalah di pembangunan sumber daya manusia. Jadi LDII sudah betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Criswanto tadi betul, kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, sehingga terbentuk sebuah karakter manusia yang betul-betul Indonesia. Tapi menuju ke Indonesia Emas itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Di Amerika Latin, banyak negara gagal melompat menjadi negara maju. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tetapi sampai sekarang mereka juga tetap hanya menjadi negara berkembang. Malah ada yang jatuh menjadi negara miskin. Problemnya adalah diberi kesempatan dan tidak menggunakan. Ini yang kita tidak mau itu terjadi di negara kita, Indonesia. Insya Allah kita bisa. Asal semangatnya seperti di Rakernas LDI pada pagi hari ini. Karakternya memang harus bersemangat, karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan sehingga Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat, tanpa itu. Sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Tidak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau ke mana, baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga, sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi, pencak silat tadi benar, karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjanya Pak Teddy. LDI kalau gini-gini itu pintar banget. Memberi simbol-simbol gitu loh. Jadi yang pertama, ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Yang kedua, perubahan iklim, yang juga sulit dihitung dan sulit diprediksi. Dulu kita kalau ada perubahan iklim, ya hanya dalam kata-kata, tapi sekarang sudah nyata. Kekeringan hampir di semua negara sekarang ini terjadi. Panas bumi yang naik, gelombang panas. Kita ada tujuh provinsi kemarin kekeringan sehingga produksi beras kita menurun. Semuanya merasakan. Sehingga kalau dulu kita mau import beras, semua negara menyodorkan, Pak, kami punya sekian juta ton, kami punya, kami punya. Sekarang ini mau import beras, tanya ke Pak Silky Flih Hasan. Sulit mencari barangnya. Semua negara ngerim tidak ekspor beras untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. 22 negara sekarang ini kalau dulu ekspor beras, sekarang ngerim semuanya. Enggak ekspor, enggak ekspor, enggak ekspor. Sehingga betul kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu harus menjadi program kita ke depan. Ketidakpastian ekonomi global satu, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga perang. Perang di Ukraina belum rampung, ditambah lagi sekarang dengan perang di Gaza. Kelihatannya dulu saya berpikir, kita semua mungkin berpikir sama, Ukraina jauh sekali dari Indonesia. Apa dampaknya? Enggak akanlah berdampak kepada kita. Ternyata dampaknya nyata dan ada. Kita impor itu gantung 11 juta ton per tahun. Ternyata 30 persen itu importnya dari Ukraina dan dari Rusia. Kapalnya tidak berani mengirim barang karena ada perang, semuanya stop. Belum hanya, bukan hanya di situ saja. Yang kedua, ternyata bahan baku pupuk kita itu berasal dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Problem yang kedua. Sehingga apa? Harga pupuk naik, harga gantung juga naik. Sekali lagi, import kita sudah besar gantung, 11 juta ton. Karena di Indonesia memang tidak bisa kita tanam gantung. Saya saat bertemu Presiden Zelensky saat itu, dia menyampaikan Presiden Jokowi, di Ukraina sekarang ini ada 77 juta ton gantung yang berhenti tidak bisa kita ekspor. Saya pindah ke Rusia, mau ngomong sama Presiden Putin tiga jam. Cerita hal yang sama, di Rusia ada 130 juta ton gantung berhenti. Artinya 207 juta ton gantung berhenti di Ukraina dan di Rusia. Artinya apa? Ada negara-negara yang tidak mendapatkan bahan makanan karena perang di Ukraina. Kita tidak merasakan itu, karena di sana stop kita bisa mencari yang lebih dari negara lain. Perang digasak, hati-hati. Ini juga jauh, tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut. Coba Bapak-Ibu lihat Menteri Luar Negeri, Kurat Nomarsuti waktu di Dewan Keamanan PBB. Paling lantang, paling keras, dan paling menentang. Saya juga iran, Bu Menlu kita ini. Orangnya alus saya kok di Dewan Keamanan, galak banget. Kembali, jadi artinya apa? Peluangnya ada, tetapi tantangannya juga sangat besar. Inilah kenapa ke depan sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekumpakan, kesolitan untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Itulah tantangan yang ke depan semakin tidak mudah. Tapi, sekali lagi dengan karakter yang kita bangun, karakter SJM yang kita bangun, saya meyakini insya Allah kita bisa mencapainya. Terakhir, ini pertanyaan mudah. Jauh di mata, dekat di hati. 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 Untuk Ibu-Ibu, Ibu Kota Negara Baru Indonesia, Ibu silahkan. Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. 2024 insyaallah IKN Bapak Presiden. Terima kasih. Di, lebih dijelaskan IKN. Pasar Punajam. Pasar Punajam. Pasar Punajam. Pasar Punajam. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Lembaga Da'wah Islam Indonesia tahun 2023. Dan saya resmikan Gedung Serbaguna Minhajur Rosyidin di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.